Intro Red Sparks di laga lanjutan Korean V-League alias Liga Volley Putri Korea Selatan 2024-2025 di Samson World Gymnasium Incheon, Selasa, 12 November 2024, sore waktu Indonesia Barat Red Sparks berusaha bangkit setelah sebelumnya dikalahkan Hyundai Hill Stater Performa Megawati Hangestri dan kawan-kawan sebenarnya membaik terutama saat defense namun sayangnya penampilan mereka tak stabil khususnya di saat-saat krusial dan sang pemunca klasemen Pink Speeders akhirnya Menang 3-2 Set pertama dibuka dengan insiden tabrakan antara Megawati Hangestri dengan Jung Ho Yang Lengan Megawati tak sengaja menghantam wajah Ho Yang saat berbut bola dan ia pun tumbang hingga harus menepi dari lapangan untuk sementara waktu Awalnya Pink Speeders sempat unggul 3-0 tapi Spike Megawati membuahkan poin pertama bagi Red Sparks Anak Asuko Hejin kemudian menyamakan skor 6-6 dan bahkan berbalik unggul 9-12 Namun Pink Speeders bisa menyamakan skor menjadi 17-17 Red Sparks kemudian tertinggal tapi setelah bertarung dengan sengit Merkeah bisa menyamakan skor menjadi 24-24 Aksi dari Anirim membuat Red Sparks unggul 24-25 Spike dari Tutku Burcu yang keluar membuat Pink Speeders kalah 24-26 di set pertama ini Duel set kedua berjalan dengan sengit Pink Speeders langsung unggul 3-2 tapi Red Sparks bisa menyamakan skor menjadi 7-7 Skor terus berimbang 10-10 dan 13-13 Namun setelah itu Pink Speeders bisa sedikit menjauh dan unggul 17-15 Spike Megawati Hangestri yang out membuat Pink Speeders menjauh 20-15 Red Sparks kemudian kesulitan mengejar karena beberapa kali melakukan error sendiri Pada akhirnya Pink Speeders mengakhiri set kedua ini dengan skor 25-18 Poin terakhir didapat dari blok sukses yang dilakukan Tutku Burcu Set ketiga kembali dibuka dengan keunggulan Pink Speeders 3-1 Mereka terus unggul 7-4 dan kemudian 10-6 atas Red Sparks Cross Spike dari Megawati Hangestri membuat Red Sparks menipiskan ketertinggalannya menjadi 12-9 Spike Tutku membuat Pink Speeders menjauh 18-14 Namun Red Sparks bisa sedikit menipiskan ketertinggalannya menjadi 22-19 Namun Spike Kim Yongkong membuat Pink Speeders dalam posisi set poin 24-20 Pink Speeders akhirnya menutup set ketiga ini dengan skor 25-12 Mereka meraih poin penentu berkat pelacing Anneliese Fitze yang salah diantisipasi oleh Vanja Bukilic Pink Speeders langsung ngegas di set keempat ini Mereka langsung memimpin dengan skor 7-1 Namun Red Sparks bisa bangkit, meraih 6 poin beruntun dan skor menjadi 7-7 Pink Speeders sempat unggul lagi tapi aksi cerdik Anyeri membuat skor kembali berimbang 12-12 Error Receive dari Pink Speeders membuat mereka tertinggal 13-14 Dan Spike dari Vanja Bukilic yang gagal di Bendung membuat skor berubah menjadi 13-15 Block dari Megawati Hangestri dan Tajpio Sungju membuat Red Sparks unggul 15-18 Cross Spike dari Megawati membuat Red Sparks unggul 17-20 dan ini membuat pelatih lawan meminta timeout Duel kemudian berjalan dengan sangat sengit apalagi defense pasukan Ko Hejin begitu kuat Saat set point, Spike Megawati malah bisa diblok dan skor jadi berimbang 24-24 Namun service out plus Spike Tutku Burcu yang keluar membuat Red Sparks memenangi set keempat dengan skor 24-26 Duel berlangsung sengit di awal set kelima ini dan skor langsung berimbang 2-2 Block Vanja Bukilic atas Spike Jeng Yunju membuat skor menjadi 2-3 untuk keunggulan Red Sparks Block dari Tutku Burcu atas Vanja Bukilic membuat Pink Speeders berbalik unggul 8-7 Spike dari Vanja yang ngeleset membuat Red Sparks tertinggal 2 poin menjadi 9-7 2 poin beruntun kemudian didapat Red Sparks berkat Spike dan block dari Megawati hingga membuat skor berimbang 9-9 Pink Speeders kemudian unggul 13-9 setelah Spike Vanja Bukilic di block Tutku Spike Megawati yang bisa di block juga akhirnya membuat laga ini berakhir Pink Speeders menang 15-10 atas Red Sparks di set kelima ini Di pertandingan ini Megawati Hangestri tampil api Serangan-serangannya sulit dibendung dan membuahkan banyak poin Megawati pun menjadi top skor di laga ini Ia mengoleksi 29 poin Jumlah itu melampaui perolehan bintang Pink Speeders, Kim Yeon-kong Ratu Voli Korea Selatan itu mengemas 27 poin saja Jumlah Dalam pertandingan di Sam Sam World Gymnasium, Selasa, 12 November 2024, pertandingan dimenangkan Pink Speeders dengan skor 3-2, 24-26, 25-18, 25-21, 15-10. Dengan hasil ini, Pink Speeders menutup putaran pertama Felix 2024 tak terkalahkan dalam 6 pertandingan. Jalannya Pertandingan Di awal set pertama, Red Sparks tertinggal 0-3. Tapi, mereka bisa menyamakan skor pada kedudukan 4-4. Pink Speeders kembali membuka jarak dengan Red Sparks selisih 2 poin pada kedudukan 8-6. Tapi, Red Sparks bisa mencetak 4 poin beruntun dan membalikan kedudukan 10-8. Pink Speeders berhasil bangkit lagi dan menyamakan skor 12-12. Pink Speeders bisa mencetak 3 poin beruntun setelah tertinggal 9-12. Poin kedua tim masih ketat. Pink Speeders dan Red Sparks sama kuat pada kedudukan 17-17. Setelah itu, Tuan Rumah bisa melebarkan jarak 2 poin, 19-17. Keunggulan 2 poin berhasil dipertahankan Pink Speeders pada kedudukan 23-21. Tapi, Red Sparks bisa memaksakan DUC 24-24 dan memenangkan set pertama 26-24. Di set kedua, Pink Speeders kembali memimpin di awal-awal pada kedudukan 4-2. Tapi, Red Sparks kembali bisa menyamakan skor 7-7 dan berbalik unggul 10-9. Pink Speeders berhasil memimpin lagi atas Red Sparks pada skor 15-13. Bahkan, tim Tuan Rumah makin menjauh dengan skor 19-15. Pink Speeders tak terbendung dan berhasil memenangkan set kedua dengan skor 25-18. Di set ketiga, Pink Speeders selalu memimpin sejak awal. Red Sparks kesulitan mengimbangi. Pada akhirnya, Pink Speeders berhasil memenangkan set keempat dengan skor 25-21. Memasuki set keempat, Pink Speeders langsung tancap gas dengan skor 7-2. Tapi, Red Sparks bisa mencetak 5 poin beruntun dan menyamakan skor 7-7. Perlahan, Red Sparks berhasil bangkit dan membuka jarak dengan Pink Speeders pada kedudukan 15-13. Memasuki akhir-akhir set, Red Sparks tetap bisa mempertahankan keunggulan dengan skor 22-19. Setelah itu, Pink Speeders mampu menyamakan skor 22-22. Pada akhirnya, Red Sparks yang mampu memenangkan set keempat dengan skor 26-24. Di set penentuan, Pink Speeders berhasil mengalahkan Red Sparks dengan skor 15-10. Pada laga ini, Yeum Hyesyon tidak dimainkan karena mengalami cedera lutut. Hal itu dikonfirmasi oleh pelatih Red Sparks, Ko Hejin. Kondisi lutut Yeum Hyesyon tidak baik, jadi dia tidak bisa bermain hari ini. Yeung Kap Ko Hejin dikutip dari Nafer. Saya tidak tahu persis sejauh mana kondisi Yeum Hyesyon karena saya belum menerima pemeriksaan dari rumah sakit. Jelanjutnya. Sebagai gantinya, Ko Hejin mempercayakan posisi setter Red Sparks kepada Kim Chena. Jepang pand트가 tem brave menulis. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!